Uh, McDonald's baru? Apa ini? Dimana kasirnya? Oh, kamu sudah gila. Kenapa sangat menakutkan? Tidak ada yang lucu di sini. Sekarang aku akan memilih. Berikan aku burger ini. Hmm, gampang. Itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Nah, pastikan untuk menambahkan saus itu ke burger. Hmm, saus pedas? Baiklah, tidak masalah. Nah, sepertinya semua produknya di sini. Sekarang aku bisa mulai memasak. Dimana aku harus mulai? Oh, yang pasti adalah dagingnya. Di sini kita punya daging cincang, segar, dan licin. Uh, baunya sejauh ini. Aku lebih suka bekerja dengan saru tangan. Nah, itu saja. Sekarang aku akan mengambil beberapa daging. Membuat potongannya. Wah, itu sama sekali tidak sulit. Dan sekarang ke penggorengannya. Lalu, tambahkan sedikit merica. Dan sekarang kita bisa membaliknya. Oh, kenapa dia tidak mau bergerak? Kita harus mendorongnya dan... Oh, sepertinya ayamnya ada di langit-langit. Hei, ayo turun dari sana. Oh, sedikit lagi. Wah, tempat sasaran. Sepertinya dagingnya sudah siap. Oh ya, aromanya enak banget. Inilah yang dibutuhkan. Kita letakkan daging di atas roti, lalu keju, tomat, mentimun. Lalu juga saus, tomat, mustard, dan juga cabai spesial. Wah, ini sangat sulit dibuka. Ada apa ini? Sepertinya kamu butuh bantuan. Berikan topesnya. Lihat sekali dan untuk selamanya. Wow, terima kasih. Sekarang aku akan memberimu cabai. Ya, lebih banyak. Apa kamu yakin? Hmm, baiklah. Terserah saja. Oke, mari kita tambahkan lebih banyak. Nah, sekarang sausnya. Aku melihat kamu adalah penggemar berat pedas. Nah, burgernya sudah siap. Wow, ini sangat pedas. Wah, itu dia akhirnya. Wah, dia sangat cantik. Sekarang aku akan mencobanya. Wah, ini sangat pedas. Aku seperti makan api. Inilah yang aku suka. Kerja bagus. Dan tentu saja uangnya. Nah, ini untukmu. Wah, ini dia pembayaran pertama aku. Burger ini berdiri setiap sen. Oh, dia terbakar. Baiklah, aku akan pergi dengan makananku. Bye. Wah, ini tidak ada gunanya. Hei, dia sudah pergi. Itu adalah nasib buruk. Apa ini McDonald's asli? Halo. Hei, Pak. Aku di sini. Bisakah kamu melihatku? Aku mau kentang goreng. Baiklah, segera siap, Nona kecil. Jadi, untuk kentang goreng, kamu butuh kentang. Dan apa yang harus dilakukan dengannya? Kita harus membersihkannya. Wah, ini tidak semudah yang dibayangkan. Oh, dan pisaunya nyangkut. Oh, ayolah. Apa itu tadi? Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Nah, sekarang kita coba lagi. Aku seperti ninja. Baiklah, mari kita mulai. Oh, yang ini jadi lebih mudah. Sekarang kita harus memotongnya. Untung aku punya alat yang keren ini. Nah, semuanya sudah siap untuk kentangnya. Nah, sekarang saatnya untuk digoreng. Oh, apa itu? Percikan minyak di mana-mana. Oh, baiklah. Lebih baik itu ditutup. Jadi, bagaimana lagi yang bisa digoreng? Oh, pemanggang roti. Sekarang aku akan memasukkannya ke dalam sana. Tapi saat ini aku akan menyiapkan paket khusus. Seperti di McDonald's. Aku hanya perlu menggambar huruf M. Oh, bagus juga ternyata. Dan bagaimana dengan kentangku? Dan itu dia. Aku menangkapnya sempurna. Nah, silahkan kentangmu, Nona. Hmm, kelihatannya oke. Baunya boleh juga. Dan rasanya. Oh ya, ini enak. Sepertinya aku tidak punya uang. Ini, ambil semua yang ada. Dan juga lagi. Hmm, ini guritaku. Aku harap kita seimbang. Bye. Aku tidak yakin apa itu gaji yang layak. Tidak ada tip lagi. Hmm, toplesnya benar-benar kosong. Hari apa ini? Jadi, satu debu lagi yang tidak boleh kamu lewatkan. Oh, apa ini? Apa ini paket McDonald's? Hebat. Aku tidak akan menolak segera sekolah. Oh, segera. Jadi, aku akan mengambil lemon dan memeras jusnya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam blender. Wah, dia kena mata aku. Aduh, sakit. Tolong. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kolamu sudah hampir jadi. Ya, semua baik-baik saja. Jadi, lemon. Ini tidak akan terjadi lagi. Aku akan segera memasukkanmu ke dalam blender. Nah, sekarang aku harus mengisinya dengan sprite. Ya, inilah yang aku butuhkan. Sekarang kita tutup dan nyalakan daya penuh. Nah, itu berhasil. Sekarang kita taruh ke dalam gelas. Hmm, sepertinya boleh juga. Sekarang kita tambahkan esnya. Dan di dalam freezer ada banyak di sana. Hmm, tapi bagaimana cara mengambilnya? Oh, ayolah. Dasar konyol. Nah, ambil itu. Baiklah, aku akan mengambilnya dari atas meja. Nah, dan yang terakhir tentu saja sedotan yang indah. Bagaimana bisa tanpanya? Wah, aku tolong. Aku hidup. Dan aku bahkan memegang gelasnya. Hmm, kosong? Tidak, aku tidak akan membayar untuk ini. Bye. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana lagi. Aku sangat sial. Hei, siapa yang menjelinap di sana? Oh, ini hanya aku. Aku lihat kamu punya kafe di sini. Ya, dan ini menunya. Oh, terima kasih. Aku tidak bisa melihat sesuatu dengan benar. Tapi, berikan aku kue ini. Mengerti. Satu pie segera siap. Tidak ada masalah. Dan bagaimana cara memasaknya? Ini banyak yang dibutuhkan. Oh, tidak. Pernama kamu harus menaruh. Oh, ya sepertinya Nenek memberi tahuku. Susu. Hmm, gula. Tunggu bukan. Tepung. Ya, tepung. Bagus. Aku akan menuangkannya sekarang. Nah, bagaimana? Apa itu sudah cukup? Oh, Nenek sepertinya setuju. Sekarang, boleh aku minta susu? Ya, bagus. Aku akan memakan susu ke dalam tepung. Nah, seperti ini. Apa selanjutnya Nenek? Oh, sepertinya dia tertidur. Hei, Nenek. Oh, ya. Sepertinya dia tidak dengar. Baiklah, Zah. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Aku harus memencahkan telur ke dalam mangkuk. Seperti ini. Dan satu hal lagi. Dan kita tambahkan dua lagi. Aneh, telur ini tidak berdetak sama sekali. Hmm, ini tidak bisa dihancurkan. Nah, sekarang makan semua telur jadi pecah karenanya. Hei, ada apa ini? Sekarang, kamu pasti akan pecah. Oh, berhasil. Tapi sekarang aku jadi kotor. Uh. Baiklah, kita harus menambahkan gula. Kita tambah lebih banyak lagi. Uh. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang namanya terlalu manis. Sekarang itu berlebihan. Hmm, baiklah. Sekarang aku butuh blender. Aku harus menculpkannya ke dalam sana dan mengaduknya dengan benar. Oh, tidak. Ini sangat susah untuk dikendalikan. Dia jadi kotor kemana-mana. Oh. Tapi tidak apa-apa. Masih ada yang sedikit di sana. Oh. Ada roti di sana. Aku bisa memakainya. Aku juga bisa makan sedikit. Oh ya, itu bagus. Nah, ini masih kurang. Wah, ada stroberi. Inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan potong dia jadi lingkaran kecil seperti ini. Dan aku akan taruhnya di atas roti. Sekarang aku akan menutupnya dengan roti kedua. Nah, sekarang aku perlu melakukan hanyalah memanggang. Nah, sementara itu aku bisa bermain sedikit dengan telponku. Oh, ambil ini. Baiklah. Aku akan mengalahkanmu. Oh, bau apa itu? Api. Hei, lihat itu. Oh, apa aku di sini? Oh, tidak. Ovennya berasap. Oke, sudah waktunya untuk mengambil semua kueku. Di sini semua sangat berasap. Aku tidak bisa melihat apapun. Silahkan, Nenek. Makan apa? Ini semacam batu bara. Bagaimana ini? Oh, rasanya mengerikan. Aku akan sakit sekarang. Aku harus pergi dari sini. Hei, tunggu. Bagaimana dengan tipsnya? Oh, dan kalengnya masih kosong. Dan inilah makanan kami. Wow, biar aku buka piringnya dulu. Wow, coklat. Itu 10 dari 10. Kamu sangat beruntung, Zack. Aku suka coklat dengan kacang. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku. Ini enak banget. Ini sangat cocok dengan semuanya. Zack, ayo berikan kami sedikit. Oh, tentu saja tidak. Ini tidak cukup untukku. Mary, sekarang buka piringmu. Baiklah. Oh, tidak. Ini keju bau. Tidak ada yang bisa dihirup di sini. Ayo, lakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Ambil saja dan makanlah secepat mungkin. Mary, ayolah. Zack, tapi aku tidak mau. Keju ini terlihat menjijikan. Aku akan muntah sekarang. Jika sesuatu terjadi, itu akan jadi salahmu. Tuh, rasanya mengerikan. Kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu harus makan semuanya. Mary, maaf. Tapi kamu membuatku melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus melakukannya. Astaga, aku merasa buruk. Aku jadi hijau. Ini menjijikan. Sekarang kita akan mati lemas. Kamu benar, Monica. Aku tidak bisa bernafas lagi. Aku punya sesuatu yang aku pikirkan. Aku hanya perlu memasang jepitan di hidungku. Seperti ini. Baunya sepertinya sudah sedikit memudar. Aku akan mencoba kembali. Saatnya untuk melihat makanan apa yang aku dapat. Wow, kripik. Astaga. Akhirnya ada kabar baik. Ada paket yang lengkap. Saatnya untuk melihat kripik dan mencobanya. Semoga berhasil, Monica. Wow, Monica dapat kripik. Selamat. Mereka terlihat sempurna. Aku tahu makanan bulat tidak akan mengecewakanku. Tunggu. Tapi ini bukan lingkaran. Itu lebih berbentuk oval. Tidak apa-apa. Aku tahu harus dilakukan untuk memperbaiki ini. Aku akan menunjukkan seperti apa lingkaran yang sebenarnya. Aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Sekarang kamu akan melihat sendiri. Wow. Wow, bagaimana itu terjadi? Ini sulap, Zack. Indah, kan? Jangan bermimpi untuk mencobanya. Semua kripik ini milikku. Sekarang mereka terlihat seperti lingkaran nyata. Jadi mereka milikku dan hanya milikku. Wow, rinyahnya. Enak banget. Aku tidak bisa berhenti. Monica, kamu benar. Ini enak. Kali ini kamu duluan mau nikah. Kaktus? Aku tidak percaya mataku. Ini sangat berduri. Bagaimana cara memakannya? Kasian. Kamu tidak beruntung kali ini. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Selamat makan. Aku bahkan tidak tahu cara menyentuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Tunggu sebentar. Aku punya ide yang cemerlang. Aku harus memotong semua duri dengan gunting kecil. Itu ide yang bagus, Monica. Kamu melakukannya dengan baik. Nah, sekarang kaktus ini tidak terlihat menyeramkan. Aku tidak berpikir itu enak, tapi lebih baik daripada berduri. Iuh, pahitnya. Aku tidak suka makanan ini. Ini sangat kacau. Aku akan muntah. Aku tidak tahan lagi. Maaf, itu sangat pahit. Monica, cepat. Itu mengerikan untuk dilihat. Baiklah, aku selesai. Sekarang kamu, Zack. Kuharap itu bukan kaktus. Oh wow, sandwich. Ini adalah gejutan yang menyenangkan. Menurutku, makanan persegi adalah yang paling enak. Sekarang kamu bisa melihatnya sendiri. Aku akan menunjukkan cara makan yang indah. Aku akan pakai serbet, jadi aku tidak kotor. Nah, saatnya makan. Oh iya, aku lupa sesuatu. Aku butuh peralatan makan. Garpu dan sendok sudah cukup. Dan sekarang yang paling penting adalah sausnya. Sandwich tanpa saus tomat itu tidak sama. Aku akan menambahkan lebih banyak untuk membuatnya sangat juicy. Mulutku berair. Zack, ayo cepat. Apapun yang kamu katakan, Monica. Aku sudah mulai sekarang. Oh, ternyata mempotong sendwis tidak semudah itu. Apa kamu baik-baik saja? Kamu pakai sendok untuk ini? Tapi kamu butuh pisau. Kita harus membantunya, Mary. Iya, ini akan lebih cepat. Jangan melawannya, Zack. Ayo, buka mulutmu lebih lebar. Apa yang kalian lakukan? Aku ingin menikmati setiap gigitan. Tapi itu jauh lebih cepat. Baiklah, terima kasih. Sekarang, Mary. Wow, es krim. Jangan bilang aku sedang bermimpi. Ini sangat lezat. Aku menyukainya. Maaf, Mary, tapi es krimnya terlihat seperti lingkaran. Itu sebabnya aku harus memakannya. Makanan yang lezat. Wow. Apa yang kamu lakukan, Monica? Hentikan. Ini makananku. Dan ini akan berubah jadi segitiga. Aku akan mengambil pengarik rambut dan melelehkan es krimnya. Wow, itu meleleh dan berbentuk tanduk. Iya, Zack. Itu benar. Itu rencanaku. Selesai. Sekarang semuanya milikku. Wow, Mary. Apa itu enak? Iya, ini luar biasa. Makanan terbaik di seluruh dunia. Dasar-dasarakah kamu bisa berbagi es krim denganku? Ayolah, berbagi sedikit dengan aku dan Zack. Itu terlambat. Aku sudah makan semuanya. Tapi aku kasih tahu, itu lezat. Wow, makanan baru. Aku buka duluan. Burger? Tidak ada yang lebih baik dari ini. Aku akhirnya dapat makanan enak. Hmm, sangat juicy. Astaga. Aku suka ketika burger memiliki banyak topping. Aku ingin makan semuanya. Wow, makanan yang lezat. Oh, Monica. Kamu makan dengan sembarangan. Oh, kecoak. Semua ini karena sampah. Oh, tidak apa-apa. Itu bahkan baik untukku. Kemarilah, sayang. Itu dia. Sana duduk. Hah? Kecoak? Tolong. Aku benci kecoak. Seseorang keluarkan dia dari sini. Monica, lain kali jangan memakan makanan ke arahku. Maaf, Mary. Aku tidak bisa mengontrol diri saat ada kecoak. Oke, sudah waktunya beralih ke sesuatu yang lain. Misalnya, pada makananku. Lihat saja ada berapa banyak permen karet di sini. Dia berbentuk berseki yang sempurna. Saatnya untuk mencicipinya. Aku tidak butuh bungkusnya lagi. Pasti pas di mulut. Itu dia. Itku hanya sebatang gara. Sek, cukup. Itu terlihat menyedihkan. Aku saja kalian hanya iri padaku. Lihat apa yang aku tunjukkan. Lihat. Dua permen. Sekarang aku akan menangkap mereka di mulutku. Seperti ini. Wow, luar biasa. Bravo. Aku tidak bisa berkata-kata. Dan itu belum semua. Ayo lanjutkan. Aku bisa menangkap sisa permen karet di mulutku juga. Selesai. Keren, kan? Eh, kalian tidak melihatnya. Aku melakukan semua ini untukmu. Mungkin gelbung besar akan mengejutkan kalian. Aku akan meledakannya. Kalau saja aku tidak meledak sendiri. Aku tidak bisa. Itu tidak berhasil. Aku harus mengatur nafas dan mencoba lagi. Tunggu sebentar. Kunyah saja permen karet lebih baik. Oh, tidak. Aku meledakannya. Oke, itu sebuah kecelakaan. Oke, aku akan berpulang-pulang begitu. Akhirnya aku sudah menunggu. Keripik. Segitiga yang indah dan lezat. Aku bisa makan semuanya sekaligus. Itu dia. Sangat lezat. Sayang sekali persiku berakhir begitu cepat. Mary, ketika kamu makan, wajahmu terlihat seperti segitiga. Apa yang lucu? Ya, ketika penampilanku sangat indah. Wow, pizza. Ini adalah lingkaran paling enak dari semuanya. Apa yang kalian punya? Aku punya sebungkus mie kering. Sejujurnya, aku ingin sesuatu yang lebih enak. Dan aku punya sepotong kue dengan buah beri. Aku senang. Ini sangat enak. Pertama, aku akan mencoba stroberi. Lihat, itu memiliki tiga bentuk segitiga. Wow. Ya, itu sangat indah. Monica, jangan berpikir itu milikku semuanya. Ini sangat juicy. Baiklah, kamu mau? Tentu saja. Aku bilang itu milikku. Mary, berhenti menggoda kami. Zek, aku bahkan tidak berpikir. Silahkan. Tapi tidak, maaf. Berinya sudah habis. Sangat lucu, Mary. Kami tidak mau bermain seperti itu. Sekarang saatnya mencoba kuenya. Oh, lembutnya. Banyak krim di dalamnya. Sama seperti aku menyukainya. Ini makan lebih baik daripada stroberi. Aku tidak bisa berhenti. Kamu bisa berbagi kue dengan kami. Maaf, tapi kuenya sudah habis. Kamu terlambat. Makan makananmu sendiri. Siapa selanjutnya? Oh, sepertinya itu aku. Aku hampir lupa. Oh ya, aku siap. Apalagi pisahnya sangat dingin. Berhenti. Ini milikku. Lihat, itu potongan segitiga. Jadi aku harus memakannya. Kamu lagi, Mary. Itu tidak adil. Aku harus memikirkan sesuatu. Ya, aku punya ide. Potongan sosisnya bulat. Jadi itu pasti milikku. Wow, enaknya. Aku suka sosis. Untung ada banyak di sini. Ini dia, sepotong lagi. Aku senang. Semuanya sudah habis dan pisah itu milikmu, Mary. Kamu bisa mengambilnya kembali. Tapi tidak ada satu potong sosis yang tersisa. Aku tidak suka pizza ini. Aku tidak akan memakannya. Apa kamu mengatakan sesuatu? Sepertinya aku bisa menebak. Sudah waktunya bagiku untuk mencoba miku. Aku sudah melupakan semuanya. Aduh, ada banyak banget. Aku harus membukanya. Baiklah. Oh, apa yang terjadi? Zek, kamu merobak bungkusnya. Karenamu kita semua berantakan. Maaf, itu kecelakaan. Aku tidak sengaja. Aduh, hentikan sebuah ini. Sepertinya ada ledakan di pabrik pasta. Itu sudah pasti. Keliatannya tidak terlalu enak. Mungkin aku akan menyukainya. Hmm, lumayan enak. Hmm.